Peredaran uang di tengah laut Kepulauan Karimata kini diperkirakan berkisar 4 miliar per minggunya. Uang tersebut sebagian besar bersumber dari hasil laut nelayan Kepulauan Karimata yang dijual kepada Tengkulak dan dibawa ke luar Kalbar. Ini mendapatkan informasi dan mencari informasi, mendapatkan bahwa informasi di Karimata ada potensi hasil berikanan yang sungguh luar biasa. Dari pihak yang memberikan informasi itu sampai mengeluarkan statement bahwa peredaran uang di tengah laut, bukan di darat, itu sekitar 4 miliar per minggu. 4 miliar per minggu? 4 miliar per minggu. Itu dari data yang dia peroleh, informasi kesalahan. Kemudian dari situ kami menyampaikan informasi ke Pak Bupati Kayong. Dan ditindaklanjuti Pak Bupati, Pak Kajari, Ketapang, dan Lanal untuk berembuk, untuk menciptakan benar-benar perlaksananya kegiatan yang keluarga. Masing-masing mempunyai kegiatan. Selain itu juga kita untuk mengedukasi masyarakat-masyarakat yang selama ini mungkin melaksanakan penangkapan ikan dengan cara yang tidak baik, kita juga memberikan mereka opsi lain. Jadi kita carikan budidaya lain yang tidak merusak lingkungan. Karena itu, warga Kepulauan Karimata sangat berharap adanya tempat pendingin bagi ikan maupun cumi-cumi sehingga bisa mengangkat perekonomian mereka dan sebagai pemasukan PAD Pemkap. Dalam satu hari ketika tangkapan nelayan banyak, mereka bisa mendapatkan kurang lebih 1 juta per malam. Harganya itu jauh beda di bawah daripada yang sana, jadi masyarakat itu mau ke sana lah. Sebenarnya kalau mau harga itu lebih di atas, masyarakat itu masuk ke dana, karena lebih dekat gitu lah. Kalau ada bosnya seperti itu, kuat seperti itu. Kalau di sana itu kan dia ada pabriknya gitu ya Paknya? Iya ada pabriknya. Di apa namanya, di pepukkan lagi. Mau Lidpon TV memberi tekan. Bagaimana cara memakai, membuka, dan membuang masker dengan benar? Ikuti langkah ini. Empat langkah memakai masker. Pertama, sebelum memakai masker, cuci tangan menggunakan air mengalir dan sabun atau cairan antiseptik. Kedua, pastikan masker menutup hidung, mulut, dan dagu secara keseluruhan. Karena itu, gunakan masker sesuai ukuran. Ketiga, perhatikan posisi masker. Bagian yang berwarna ditempatkan di depan, sementara yang putih menempel di wajah. Keempat, setelah masker terpasang, tekan bagian atas hingga sesuai bentuk hidung kamu, dan pastikan sudah rapat. Empat langkah membuka dan membuang masker yang benar. Pertama, membuka masker, pastikan tidak memegang bagian depan masker, tapi dengan melepas bagian kaitan belakang masker. Kedua, gantilah masker jika rusak, kotor, atau basah. Ketiga, buang masker dengan benar ke tempat sampah. Keempat, setelah membuang masker, cuci tangan dengan air mengalir dan sabun atau antiseptik. Pakailah masker untuk mencegah tertular COVID-19 saat keluar rumah di tempat umum dan kerumunan orang. Jika tidak ada masker bedah, gunakan masker kain. Ingat, gunakan masker, pahami caranya, tati peraturan agar semua sehat dan selamat. Terima kasih telah menonton!